Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di YulioDi Channel tempat kita berbagi lupa pengetahuan Hari ini kita akan menampilkan pelajaran kelas 6 Tema 9 Subtema 3 Yaitu Tokoh Penjelajah Angkasa Luar Kita simak videonya Tokoh Penjelajah Angkasa Luar Materi Pelajaran Kelas 6 Tema 9 Subtema 3 Galileo Galilei Pernahkah kalian mendengar nama Galileo Galilei? Beliau menjelajah angkasa luar menggunakan teleskopnya Apa yang dia temukan? Apa dampak penemuannya bagi manusia? Galileo Galilei dilahirkan di Kota Pisa pada tahun 1564 Beliau mengenyam pendidikan tinggi dan belajar di Universitas Pisa Tetapi dikeluarkan karena masalah keuangan keluarganya Zumbangan Galileo terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat diakui oleh para ilmuwan Beberapa penemuan-penemuan ilmiahnya seperti penemuan teleskop Berbagai pengamatan di bidang astronomi Dan pembuktian hipotesis Skopernikus Menjadikan Galileo sebagai salah satu ilmuwan yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini Galileo bukan penemu teleskop pertama Tetapi ketika mendengar telah ditemukannya sebuah teleskop sederhana oleh seorang pembuat kacamata dari Belanda Beliau kemudian mengembangkan teleskop buatannya sendiri Tidak berhenti di situ saja Galileo memanfaatkan teleskop itu untuk melakukan pengamatan terhadap dunia angkasa luar Pada bulan Maret 1910 Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil Starry Messenger Dalam buku itu Beliau mengungkapkan beberapa penemuan yang menarik dari angkasa luar Di antara penemuannya bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus Sebagai mana yang diumpamakan dalam berbagai kuisi Ternyata permukaan bulan dipenuhi kawah dan gunung Galileo menemukan planet-planet termasuk Saturnus yang memiliki lingkar serupa cincin Ditemukannya Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan Dan ditemukannya bahwa Venus berputar mengelilingi matahari Ditemukannya pula bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi Penemuan-penemuan ini yang memperkuat teori Copernicus sebelumnya Bahwa bumi bukanlah pusat tata surya Galileo membuktikan bahwa planet-planet mengelilingi matahari Walaupun di jamannya, Galileo sempat dicarcah dan ditentang berkati pihak atas penemuannya Tetapi pada akhirnya, dunia pun mengakui Kontribusi Galileo terhadap pergentangan ilmu pengetahuan Galileo memperoleh sebutan Bapak Sain Modern Pembutian Galileo membuka wawasan warga dunia terhadap rahasia angkasa luar William Herzl Penemu infamerah adalah William Herzl yang lahir pada 15 November 1738 di Hanover, Jerman Penemuan infamerah sendiri tak sengaja dilakukan William Ketika beliau mengadakan penelitian mencari bahan penyari optis Yang digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya Tak hanya menemukan infamerah, William Herzl juga merupakan astronom Yang menemukan planet Uranus hingga bentuk 5 sakti Beliau menemukan sebuah benda luar biasa yang sebenarnya adalah planet Uranus Dan dua bulannya yaitu Titania dan Oberon Penemuan itu membuatnya mendapatkan pedali kopli Herzl kemudian mempelajari sifat nebula dan menemukan bahwa Semua nebula terbentuk dari bintang-bintang Oleh karena itu dirinya menolak kepercayaan lama bahwa nebula terdiri dari cairan Herzl juga menemukan dua bulan Saturnus yaitu Mimas dan Ekelanus Serta menciptakan istilah asteroid Herzl percaya bahwa tata surya bergerak melalui ruang angkasa Dan menemukan arah gerakan itu Beliau juga menyebutkan bahwa Mimas sakti berbentuk cakram Demikian materi kita hari ini semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di materi selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh